Rekan-rekan Akademi, apa kabar? Usep Suhu dengan video baru. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis sebuah abstrak penelitian yang belum selesai. Abstrak itu, kalau kita membaca artikel jurnal ya. Misalnya, ini. Ini judul, ini nama para penulis. Terus, ini yang disebut dengan abstrak. Jadi, abstrak itu sebuah ringkasan dari penelitian kita. Itu diisi oleh, ada tujuan, main purpose. Jadi, tujuan utama dari penelitian kita. Lalu, di sini ada structural equation model. Ini adalah, ini hitungnya. Apa namanya, metode analisisnya itu dia menggunakan SEM. Terus, kemudian, RISREL. LISREL adalah nama software-nya. Collected from 209, 209. Ini adalah, 209 adalah jumlah responden. Facebook users, ini adalah unit analisisnya. Atau sampelnya ini adalah si pengguna Facebook. Look. Oke. Ini ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal penting dari abstrak. Menulis abstrak bisa macam-macam. Nah, ini kita dengan melihat apa yang ditulis orang ini, kita bisa belajar. Terus, kemudian, result indicated. Hasilnya, ini hasilnya. Seperti apa? Ya. Nah, apakah dia menulis penelitian yang dilakukan di mana? Enggak. Tapi, penelitian yang lain bisa saja. Saya coba buka penelitian yang lain dari orang lain. Dari orang lain ya. Sebentar. The Propose. Kita klik di sini. Atau ini. Kita klik di sini. Lalu, let's see yang ini. Saya random saja bukanya. Kita lihat. Oh, dia. Oh, sebentar. Nah, ini abstraknya. Proliferation of the internet has not only allowed business. Nah, jadi ada beberapa orang, beberapa peneliti juga. Kalau tadi, di abstrak pertama, langsung terdepokin judul. Eh, apa? Tujuan dari penelitian ini apa? Sementara, di sini dia menggunakan kalimat-kalimat pengantar dulu. Boleh ya. Nah, yang biasanya langsung... Coba ada tujuannya nggak? It has reduced search cost of effective retention allowed to grow in size. We actually committed this theory. Ini abstrak. Ini our findings. Ini saya curiga nih. Sebentar. Harusnya ada tujuan dulu ya. Harusnya ada tujuan yang ditulis. Sebentar. Kita cek yang lain dulu yang mungkin lebih benar. Nah, ini. The use of mobile work has been growing, blah, 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 even though the mobile view study have been on, what we don't continue to use. Bisa di M. Nah, ini adalah... Apa? Pengantar ya. Ini pengantar. Dan di sini dijelaskan juga bahwa penelitian... Ya, masih sedikit yang penelitian di bidang ini. Jadi, ini pengantar. Bisa satu kalimat, bisa lebih dari satu kalimat. Pengantar. Jadi, kita bisa memberikan kalimat-kalimat pengantar dulu. Terus, di sini... The study aims to uncover... Nah, ini tujuan. Tujuan penelitian. Terus, dia kemudian... Teorinya yang dipakai apa? Ya, dia jadi ada tujuan, ada teori utama yang digunakan. Dia juga tulis. Jumlah responden. Terus, kemudian... Dia menggunakan SEM. Dan ini hasilnya. Ya, begitu... Yang disampaikan oleh penelitian yang barusan. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini saya yang tadi saya buka. Effective, Retensive, Extended. Also, Perseive, Influence. Dia nggak menuliskan tujuan, ya. It's also undermined. It has reduced search costs. Size and popularity. Dia juga tidak... Metode analisisnya nggak ditulis. Tapi, mungkin ini saya tidak terlampau menyarankan yang seperti ini. Ya, karena tidak umum. Terus, kita... Ini udah. Nah, ini penting untuk menguji Determinan Impact Continuance. Jadi, di sini... Kalimat tujuannya itu berbeda, ya. Dia menggunakan... Tersamarkan, ya. Padahal ini untuk menguji, gitu kan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Continuance Intention. Dari pembelian handphone. Mobile purchase. Terus, kemudian... Jumlah respondennya ditulis. Kriterianya apa? Sudah berpengalaman membeli mobile purchase. Oh, bukan handphone. Tapi, membeli sesuatu secara mobile. Mungkin seperti pakai handphone. Beli, belanja ya. Belanja online. Dia menggunakan SAM. Hasilnya seperti apa? Nah, ini dari artikel-artikel ini kita bisa contoh membuat... Belajar membuat itu. Membuat abstrak. Nah, terus di sini ada mobile. Ini kata kuncinya. Jadi, di situ selalu diakhiri. Kata kunci biasanya terdiri dari 5... Bukan 5 kata, tapi 5 term. 5 term itu 5 praise. Atau 5 istilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Well, tergantung dari si jurnalnya ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Ada yang membatasi. Ada yang tidak membatasi. Oke. Ini kata kuncinya biasanya ada di sini. Nah, sekarang kita mulai dengan kasus contoh yang saya buat. Ini ada model seperti ini. Ini kerangka teori atau model penelitian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tulis dulu. Di sini ada entertainment. Ada self-expressions. Information seeking. Status seeking. Satisfaction attitude. Terus di sini ada continuance intuance. Rekan-rekan akademia, ini bukan model dari penelitian saya. Tapi saya main comot aja dari salah satu model yang saya temukan. Saya googling. Kalau Anda menonton video saya sebelumnya, video saya sebelumnya itu membuat judul penelitian. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah membuat abstrak. Membuat abstrak ya. Dan membuat abstrak itu sama aja. Kita seperti membuat judul. Kita harus punya tahu dulu basic information mengenai riset kita. Nah, yang menarik di sini, riset ini belum dilakukan. Tapi baru akan dimulai. Atau sedang dilakukan. Biasanya kita perlu membuat abstrak seperti itu jika misalkan riset kita belum selesai, tapi kita harus presentasi, kita ikut conference, dan seterusnya. Nah, sekarang, atau kita juga bisa membuat abstrak untuk memproyeksikan, untuk meramalkan riset kita itu nanti hasilnya akan seperti apa. Atau akan seperti apa jadinya. Oke. Di sini, judul, nah ini judulnya saya picking, saya pilih misalkan dari yang semua ini, saya judulnya misalkan, well, misalkan ini ya, mengasses atau analisis jalur, atau inilah ya, udahlah, contoh. Ini juga contoh kan. Ini judul yang akan saya gunakan. Lalu, saya akan membuat abstrak. Abstrak itu berapa kata? Nah, itu tergantung. Kadang ada yang minta 200, kadang ada 200 sampai 300, ada 150 sampai 200, tergantung jurnal. Kalau jika tidak ditentukan, ya, sekali lagi, membuat abstrak itu jumlahnya bisa ditentukan, bisa juga tidak. Kalau misalkan tidak ditentukan, maka kita bisa bebas. Tapi kalau ditentukan, coba ikutin. ya, misalkan 300 sampai 400, maka kita mencoba mencapai angka 300. Di sini, analisis jalur, judul ya, langsung aja misalkan gini, penelitian ini, menguji, ya itu, faktor-faktor yang mempengaruhi, nih, lihat, continuance, intensen pengguna game online di Jakarta. gitu kan. Untuk menguji, atau, untuk menguji continuance intention, nah ini udah, continuance intention udah disebut, 1, 2, 3, 4, ya, atau, 5, 6, 7 ya, 7 variable, telah dipilih, termasuk, ini berantunya juga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, 6 ya, ini contoh, sekali lagi, ini contoh, nanti kita bikin beberapa contoh yang lain, ya, pengguna game online, ini di Jakartanya saya, hapus, dan attitude, saya tidak menerjemahkan istilah-istilah asing, tapi tetap saya gunakan, saya tetap ini, tapi, saya kasih i-telik. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi continuance intention pengguna game online. Untuk menguji, atau, gini, dalam abstract itu, kita harus bisa, se-efektif mungkin, game online, dengan, menggunakan, beberapa, variable, predictor, predictor, bahasa Inggris bukan, bahasa Indonesia nya ada gak, beberapa, variable, ya, ini, variable untuk, menguji, mengujinya itu dengan, dengan menggunakan beberapa variable, termasuk, nah, ini kita sangat, kita bisa langsung menggunakan kata, kata apa istilahnya, tujuan penelitian penelitian ini, menguji faktor, kita ada bisa, menggunakan, bertujuan, ya, bertujuan untuk, atau, ininya dicoret, gak ada masalah, ya, penelitian, dilakukan, di Jakarta, dengan, melibatkan, para, pemain, game online, berusia, antara, 17, hingga, 25 tahun, ya, ini contoh, di Jakarta, yang melibatkan, para game online, berusia, antara, nah, ini Anda harus, Anda perlu menuliskan, atau juga tidak, sampel, dipilih, menggunakan, teknik, convenience, atau, bisa menggunakan, kat kalimat itu, atau, misalkan, survei, dilakukan, jadi, bukan penelitian, tapi, di sini, mungkin pakai survei, survei, dilakukan di Jakarta, dan melibatkan, di Jakarta, dengan, menggunakan, questionnaire online, dan, online-nya, mungkin, yang ini, kita ubah, menjadi daring, dan, melibatkan, para pemain game, online, berusia, ini kita, italic, sampel, dipilih, menggunakan, menggu, menggunakan, teknik, teknik, convenience, itu, jadi, kita, menyebarkan, questionnaire, ya, ke, pokoknya, kita nyari, calon responden, yang usianya, 17, sampai 25 tahun, dan, mereka, pengguna, pengguna mobile, ya, mengguna mobile, di sini, tidak memilih, salah satu, mobile, jenis game, tertentu, tapi, pengguna, game online, ini game online, sampel dipilih, menggunakan, teknik, convenience, ini mau ditulis, mau enggak, juga enggak apa-apa, ini opsional, ya, terus, kemudian, secara total, 250 responden, mengisi, atau 250 responden, ikut dalam survey, misalkan gitu ya, data, dianalisis, dengan, menggunakan, lihat, saya di sini, judul ini, ditulisnya apa, analisis jalur, menggunakan, analisis jalur, dianalisis dengan, menggunakan, analisis jalur, atau, ini kan kata analisis, dua kali dipakai, mungkin ini saya pakai, di, diolah ya, dengan menggunakan, analisis jalur, nah, ini karena kita belum, melakukan penelitian, kita bisa akan, bilang begini, survey akan, gitu, dilakukan, di Jakarta, dengan menggunakan, questionnaire daring, dan, sampel akan, gitu, akan dipilih, data akan, gitu kan, jadi kita, menggunakan, kata akan, untuk menunjukkan, bahwa, penelitian ini, memang belum dilakukan, kita bisa bilang, bahwa, misalkan, hingga saat ini, eh, atau gini, saat ini, pengumpulan data, sedang, dilakukan, kan, begitu, nah, terus, bisa cukup sampai di sini, atau Anda bisa, ini bisa, kita bisa ngitung gak, total ini berapa, ya, kalau kita mau bikin mini, abstrak seperti ini, atau kalau mau menghitung, Anda, eh, copy, lalu paste di words, ya, Anda buka words, tapi ini agak lama, oke, kita lanjutkan ke sini, sampai sini, kita, Anda dapat gambaran, ya, bahwa, jika, abstraknya, atau penelitiannya, belum dilakukan, kita bisa menggunakan, akan, 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 gitu, atau, misalkan, kalau misalkan, ini Anda diharapkan, menulis jumlah tertentu, misalkan 250, dan ini belum, hati-hati, di sini, Anda secara total, ini kan, sorry, secara total, ya, ini bilang gini aja, ya, diharapkan, 290 responden, akan, minimal, tulis aja, minimal, 250 responden, akan ikut dalam survey, ya, begitu, contoh, atau kita bikin contoh lain, ini contoh lain, ya, misalnya, 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 selamat menikmati 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 tadi teknik analisisnya. Ini contoh. Dan rekan-rekan academia, keywords itu bukan sekedar ingat, itu jumlah ditentukan atau enggak. Kalau ditentukan, berarti kita harus melihat mana yang paling prioritas. Terus kemudian bukan per kata, tapi per istilah. Di sini game online dua. Struktural equation model, tiga kata. Entertainment satu. Jadi, itulah. Itu bagaimana cara menghitungnya. Oke, mudah-mudahan video ini membantu Anda yang sedang belajar menulis abstrak penelitian. Oke. Sampai ketemu lagi. Semoga menginspirasi.